Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman kerja tempur personal gabungan dari sistem pertahanan udara BUKM-2 dan BUKM-3 dari kelompok Orosia. Rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Senin 7 November 2022. Para kru tampak bersatu dalam satu sistem tembakan. Performa dari sistem pertahanan udara BUKM-2 dan BUKM-3 tidak main-main. Secara teratur menabrak MRS HIMARS serta pesawat pada jarak yang berbeda. Tampak serangan yang diluncurkan berhasil mengguncang kawasan tersebut. Selama invasi berlangsung Rusia secara total merilis 331 pesawat Ukraina, 169 helikopter dan 2.452 kendaraan merata perawak serta sistem rudal anti-pesawat yang menilai oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari KUBUKEV Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 490 tentara Rusia di Eliminir dalam 24 jam terakhir. Di sekitanyi 4 hari di terakhir. Di terakhir di negara Zaporošk sayang berkbroyan berkbrodner tersebut di alamorban Ukraina. Dari si Saw säilyir di mecanisman jabroni tersebut di Alamor Voluntas Ukraina. Dari si, di sekitar kelas di Kalimorov, di sekitar ragoni tersebut di tersebut di tersebut di Alamor. Dari si Massayang berkbrodner tersebut di Alamor, di thinkan kelas tersebut di APS сорeng Kementerian tersebut di Alamor. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati